Pohon mangrove memiliki banyak manfaat, baik sebagai penyeimbang ekosistem, tempat hidup biota laut, hingga melindungi pantai dari terjangan ombak dan pasang surut air laut. Manfaat tanaman ini tidak hanya saat hidup saja, namun saat sudah mati dan menjadi limbah, pohon mangrove tetap bisa bermanfaat. Misalnya, kayu dari pohon mangrove bisa dijadikan aksesoris. Dengan sentuhan kreativitas, limbah kayu bisa disulap menjadi produk baru yang bernilai dan tentunya bisa digunakan. Emi Craft adalah sebuah usaha kerajinan aksesoris di kota Medan Sumatera Utara yang berkreasi dengan limbah kayu mangrove. Usaha aksesoris yang sudah eksis sejak dua tahun lalu ini mengolah limbah kayu mangrove menjadi aksesoris yang unik. Jadi kita menggunakan kayu mangrove ini, yang pertama kita ingin memanfaatkan limbah. Karena kayu mangrove yang dipesisir itu yang sudah mati, digunakan warga untuk kayu bakar, jadi kita beli sama mereka. Untuk membuat aksesoris, sebuah kayu mangrove yang sudah dipatahkan, kemudian dihaluskan dengan gerinda. Kemudian dilanjutkan dengan pewarnaan dengan cairan resin. Setelah resin mengering dan mengeras, bakal aksesoris itu kemudian dipotong, dirapikan bentuknya dengan gerinda. Dilubangi dengan bor. Kemudian dibersihkan dengan air sambil diamplas. Aksesoris ini kemudian dikeringkan dan diberi clear spray, agar saat dikenakan nanti memiliki tekstur yang licin, mengkilap, dan tahan air. Untuk kayu mangrove sendiri itu banyak jenisnya ya. Salah satunya kita menggunakan kayu mangrove api-api. Itu mempunyai motif yang sangat unik, jadi bisa menonjolkan produk kita. Kalau untuk aksesoris yang paling menarik sejauh ini, itu kita punya gelang glow in the dark yang dipadukan dengan kayu mangrove. Jadi untuk gelang glow in the dark itu sifatnya menyimpan cahaya, jadi ketika di tempat gelap itu akan bersinar. Saat ini Emi Craft telah memasarkan produk aksesorisnya secara daring maupun luring. Harga yang dipatok berkisar Rp45.000 hingga Rp150.000 tergantung bentuk dan polanya. Produk dari pemanfaatan limbah kayu mangrove ini pun sudah dipasarkan di Pulau Jawa, Kalimantan, Bali, Sulawesi, Mataram hingga Papua. Untuk manfaatnya sendiri, yang pertama itu kita bisa lebih mengangkat perekonomian warga dengan membeli kayu dari mereka. Lalu kita juga bisa mengurangi limbah yang ada dengan menjadikan limbah tersebut menjadi benda atau sesuatu yang bernilai. Limbah kayu mangrove kini tidak lagi sekadar menjadi kayu bakar, melainkan dapat dipoles menjadi aksesoris yang menarik dan bernilai ekonomi. Semangat melakukan daur ulang limbah kiranya bisa menjadi inspirasi untuk memanfaatkan barang yang semula menjadi sampah, menjadi barang yang bermanfaat dan bernilai jual tinggi.